Intro Halo kawan-kawan ketemu lagi dengan tim dari Resort Nangakotan untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan hutan Taman Nasional Betung Kerim khusus untuk Resort Nangakotan kali ini di kegiatan patroli ini selain melakukan patroli kita juga menyempatkan untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada di sini salah satunya adalah potensi tanaman hias apa aja yang kita temukan di kegiatan kali ini ikuti kami oke oke sampai juga kita di tempat tujuan kita jadi hari ini kita sudah melakukan aktivitas patroli dan kita sedang mendaki bukit yang ada di sekitar sungai Sibau dan sungai berharap di sebelah sana kita menemukan tanaman hias dari kelompok talas-talasan namanya adalah alokasya wongi bisa kita lihat dari ciri-cirinya ciri-ciri batang yang ada corak-corak putih, hijau dan sedikit hitam kita di sini menemukan dua individu ada yang agak besar daunnya dan yang agak kecil nah ini satu jenis yang cukup unik yang baru kita temui hari ini nanti kita akan coba cari-cari lagi untuk jenis-jenis tanaman hias lain yang menarik dan tentu saja oke, sekarang kita menemukan jenis baru lagi jenis tanaman hias lain yang bernilai ekotis ini adalah jenis dari begonia kita lihat ciri-ciri khas dari begonia yang daunnya agak tebal terus kulitnya licin seperti berminyak seperti itu ini untuk jenis yang daunnya polos tapi biasanya kita menemukan yang warna hijau ini kita menemukan yang belakangnya berwarna merah dan depannya agak sedikit gelap daunnya dan ini jenis begonia ini kita belum tahu begonia apa nanti akan kita foto untuk mempermudah identifikasi di kantor nanti oke, sekarang disini kita menemukan jenis tanaman hias dari jenis anggrek di sini kita lihat ada dua jenis ya satu yang dia daunnya udah agak besar dan satu lagi dia emang tipe daun yang kecil dilihat dari bentuk daunnya ini merupakan jenis anggrek appendicula karena dia daunnya kecil-kecil jenisnya masih belum diketahui dia disini ada dua jenis dia yang tipe daun ujungnya agak tumpul tidak terlalu runcing dan yang satu lagi dia daunnya kecil juga lebih kecil lagi dia ujung daunnya lebih runcing ini dia ada yang habis berbunga tapi bunganya kecil sekali dia memang sepertinya ukuran batangnya kecil ya dia tipe anggap yang kecil oke guys terima kasih sudah mengikuti aktivitas kami kali ini di kegiatan eksplorasi tanaman hias sampai jumpa di kesempatan berikutnya semoga apa yang kami sampaikan kali ini dapat berguna untuk kawan-kawan semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati